Paslon nomor urut 2, kami persilakan untuk berdiri. Kita masuk ke putaran berikutnya. Paslon nomor urut 3 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bu Dewi dan Kang Iing, kalian atau Anda berdua pernah menjabat sebagai pejabat publik. Bu Dewi, saya tahu Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kang Iing juga sudah 2 periode menjadi anggota DPRD di Kabupaten Panliglang. Yang menjadi pertanyaan saya, apa langkah Anda selama ini terhadap angka putus sekolah selama ini? Dan tentu saja sebagai pejabat publik tadi, kemudian apa langkah berikutnya kalau Tuhan mentakdirkan pasangan Anda yang menjadi Kepala Daerah? Karena begini, persoalan pendidikan ini merupakan faktor utama penentu masa depan pandingan ke depan. Dan tentu saja, mau tidak mau ini harus diprioritaskan. Terkait anak putus sekolah, ini menjadi PR kita ke depan, karena yang dihadapi adalah sumber daya manusia. Mengapa terjadi demikian? Karena kesadaran dari keluarga dan juga masyarakat terkait pentingnya sekolah. Kemudian tuntutan dari keluarga, karena miskin jadi anaknya juga diikut sertakan dalam mencari nafkah. Kemudian terkait juga dengan fasilitas sekolah dan juga biaya sekolah. Dan kami Dewi Iing mempunyai rencana atau misi yang program yang masuk ke dalam misi kami adalah Dewijar, Desa Wajib Belajar. Di mana kami akan membuat tim khusus untuk membawa atau pun mengajak anak-anak kembali lagi ke sekolah. Yang putus sekolah agar kembali lagi ke sekolah dan kita kawal mereka agar mereka lulus, mendapatkan ijazah yang sah dan juga mereka bisa meneruskan sekolah kejenjang berikutnya. Dan ini kita kawal, kemudian terkait dengan anak putus sekolah juga. Kita lakukan beberapa monitoring dan evaluasi bagi strategi-strategi yang akan kita bangun ke depan. Kita akan berbagi tugas, bukan hanya peran pemerintah, provinsi, pandeglang, tapi juga provinsi dan juga pusat terkait dukungan, fasilitas sekolah, anggaran untuk sekolah. Ini perlu dilakukan akselerasinya karena kita juga ingin akses jalan ke sekolah juga bisa lebih baik lagi. Anak-anak bisa bersekolah dengan semangat dan guru-guru bisa semangat untuk mengajar. Sudah cukup? Cukup. Baik, Maslon Tiga silahkan menanggapi Bapak waktu Anda satu menit. Ya, Bu Dawi, Anda kan sebagai, pernah menjadi sebagai kepala dinas pendidikan. Nah, tetapi persoalannya fakta di lapangan, angka putus sekolahnya ini tinggi. Jadi, kok Anda ini punya privilege yang khusus? Adik ipar dari Bupati Pandeglang. Adik dari Bupati Pandeglang sebelumnya. Gitu loh. Artinya, kalau memang menyadari bahwa persoalan pendidikan itu merupakan sesuatu yang paling penting, paling mendasar untuk penentuan masa depan Pandeglang, se-yogianya, semestinya selama ini sebagai kepala dinas pendidikan dan waktu itu dispora, begitu pendidikan dan pemuda olahraga, tahun lalu aja saya harus mengembalikan uang seribu rupiah kepada kepala dinasnya gara-gara honor ataupun hadiah yang diberikan kepada mereka yang punya nomor urut satu dalam Bupati Cup hanya diberi sembilan puluh ribu rupiah. Mengerikan. Sudah cukup Bapak? Waktunya cukup. Oke, sirusnya habis Bapak. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. !